Hai nah ini kan tempat ya Coba kita goyang-goyang nah yang normal itu ini ininya normal tapi ini sayangnya ada nah ada gitunya tapi kita lihat dulu nanti di dalamnya ada masalah apa karena terdengar ketukan disini yang bikin suara kasar nah ini mau bautnya sudah kita lepas ya tinggal angkat saja nah apakah ada yang kasar di dalamnya sini Oke apakah ini nanti kita cek nah ini untuk mejanya platina masih baguslah oke masih bagus tidak goyang ya terus kemudian untuk advancernya sini kering kemudian asnya kita cek juga ini tidak tulis goyang nah ini bagus normal kemudian untuk naik turunnya kita cek juga nah nah ini naik turun ini juga mengakibatkan suaranya berbunyi Oke kita bongkar dulu dari sini cara melepasnya ini diambil dulu nih ada sekretnya pernya dan lepas juga angkat saja nah kering semua kan Oke nanti kita bersihkan kemudian dikasih pelumas baru lagi siap jadi karena tadi ini asnya rotor platina itu goyang naik turun untuk solusinya ini dipotong sedikit pakai mesin gerinta sedikit dicoba sedikit dicoba ya nah asnya ini sampai benar-benar sekretnya didalam itu dikencengi tapi ini harus bisa goyang nanti contohnya udah selesai kita beri pelumas terlebih dahulu untuk service rotor distributor mobil terlebih dahulu kicang nah seperti ini oke lalu kita masukkan nah seperti itu ya udah masuk kemudian nah seperti ini di pencangkan kembali nah sudah tidak bisa daik turun kan sudah aman namun ini goyangnya masih ringan nah itu oke tidak fokus ya nah ini masih goyangnya ringan naik turunnya sudah hilang enggak enggak pocak tinggal kita masangin per-pernya oke siap kalau bongkar pasangnya per harus hati-hati agar pernya tidak melor nah ini sahabat semua sudah terpasang ya jadi as as rotor as platina ini yang berlimpingan ini sudah hendak goyang naik turun ya sudah aman samping juganya aman bagus platina kita setel 040 ya celahnya ya untuk penyalan platina kemudian rotornya kita pasang coba kita mainkan ongkit ke kanan nih lepas kembali nah kembali sendiri entah kenyal nah kalau ke kiri macet tidak bisa misalnya ke kanan Hai mantap ini kita pasang di mesin ya sudah nah untuk cara memasang distributor ya ini mengganggu guys cantol di sini dulu eh nggak bisa nah kalau gitu nah eh cara memasang perhatikan kemiringan gigi ini perlu diperhatikan akan nanti ketika masuk selalu pas karena gijang itu harus mengepaskan gigi rotor ketemu di enokan as juga ini ujungnya harus dapat as pompa oli ya Jadi kalau tadi ini bagi teman-teman yang belum paham semoga bisa menjadi lebih paham ada di sini di top delko nya ini ada nomornya 1342 posisinya seperti ini ya nah seperti ini jadi cowok cowok ini ketemu dengan enok nah kita hitung saja disini angka 13464 ada posisi di sini ya 4 ada posisi di sini nah kita pegang gini nah ketika nanti sudah masuk ini harus ujungnya harus pas di sini kalau dimasukkan seperti ini nanti giginya kan geser jadi akan lari akan lari kesana jadi masanya agak condong ke ke sini ya lebih maju ya nanti ketika masuk dia akan posisi seperti ini oke itulah rumusnya ya nah ini kan contoh nah gini dipas-paskan nah dipas-paskan ini nggak masuk nah ini ini harusnya sekian kalau nggak masuk berarti sudah dulu kalau nggak masuk di dalamnya ini kan ada cowoknya as pompa oli kita geser sedikit sedikit aja pakai menggunakan obeng main nah kita cari lagi nah sampai belum masuk ya nah ini kebanyakan jadi nanti posisinya seperti ini di geser lagi sedikit sebenarnya di dalamnya itu ada ada titiknya itu untuk mempaskan cowoknya as pompa oli itu ada titiknya nah ini pas ya nah ini pas lubang baut juga setelahnya terbagi di tengah nah lubang banyak terbagi di tengah ini pas-pas di top 4 Insyaallah mantap menepatkan pengapian ya teman-teman semua jadi titik top dipuli tadi itu dipaskan di angka 10 itu untuk posisi vakum ini mesin hidup terlepas ya sebenarnya kalau mobil kijang itu untuk pengapiannya di 7 derajat vakum hisap ini yang bagian ini ya itu posisi lepas karena ini mesin mati intinya kita paskan di angka 10 kemudian kita kontak on kita kontak on seperti ini ya nah ini bisa-bisa dilihat dari sini nih nah ini nanti disini perhatikan akan ada percayaan api ya jadi ini diputar searah jarum jam dulu kemudian diputar balik kelihatan nah posisi top 10 derajat kemudian delko diputar searah jarum jam dibalik pelan-pelan nah ketika ini lompat berarti apinya pas lompat di 10 derajat pembakaran gitu caranya baru bautnya dikencengi mantap oke ternyata Terima kasih.